Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, sebelumnya mohon maaf Ada seorang tokoh yang mengatakan dalam salah satu kajian kepada para jamaahnya Bahwa hukuman yang disyariatkan dalam Islam Seperti potong tangan, pancung, dan rajam itu adalah bukan hukum final Yang berlaku untuk sepanjang zaman Hukuman dengan cara seperti itu hanyalah terapi Saat ada kejahatan yang merejalela, yang dikhawatirkan Mengganggu stabilitas negara, maka dihukum seberat-beratnya dengan cara seperti itu Namun jika suasana sudah kondusif, maka ya sudah jangan lagi diterapkan hukuman semacam itu Benarkah dalam syariat Islam hukum bisa berubah begitu Buya? Hukum dan hukuman Hukuman atau hukum-hukuman Itu ada yang sifatnya khudud, had, ada namanya ta'zir Kalau ta'zir dikira-kira sama hakim, ukurannya dibedain-bedain namanya ta'zir Tidak ada batasannya Jadi kalau berat jadi tambah, kalau anu dikurang Tapi kalau sudah khudud, had, itu tidak bisa, harus seperti itu Dan diperlukan dalam Islam misalnya Qisos, haddul qisos, hudud, qisos, haddul zina Orang berzina, ada hukumnya Rajam, sambu Potong tangan Itu semua ada di dalam syariat Akan tetapi yang harus kita ketahui bahwa Hukum-hukum itu jangan dihadirkan Begitu saja tanpa ada penjelasan Sebab di sana ada orang Yang memang selalu menyoroti Islam dengan mata yang picik Jadi qisos itu yang dilihatnya pemenggalan lehernya Potong tangan, potong tangan Tidak dilihat sebabnya ke belakang Dan sudah banyak umat Islam yang sudah mulai mengingkari hukum potong tangan Qisos, al-salahnya tidak sesuai dengan zaman dan sebagainya Ini bertentangan Keyakinan semacam itu, tidak boleh Qisos tetap ada Potong tangan tetap ada Karena ada nas dalam Al-Quran Tidak boleh kita taktilun nas Menghentikan nas tidak boleh Menolak nas tidak boleh Maka begini Jika ada sebuah negara Tidak melakukan hukum potong tangan Gimana hukumnya? Sebuah negara tidak melakukan hukum potong tangan Bagaimana hukumnya? Jika seorang pemimpin Tidak melaksanakan hukum potong tangan Atau hukum kisos Maka dilihat Jika dia meyakini bahasanya Hukum itu tidak sesuai dengan syariat Maka kafir dia Tapi kalau dia tidak melakukannya Karena tidak bisa Atau diam saja dia Dia mengerti bahasanya syariat Islam itu hebat Tapi dia menjalankan dosa Tapi tidak sampai kafir Yang menghukumi selain dari hukum Allah Mereka kafir adalah yang mengikari Hukum potong tangan Bukan hukum Islam Tidak sesuai dengan Kemanusiaan Hukum yang tidak benar Itu kafir dia Mengatakan begitu kafir Tapi kalau tidak menjalankan Dia adalah falsek Itu saja Maka beda orang Di saat tidak menjalankan hukum potong tangan Atau hukum kisos Tidak menjalankan Seorang pemimpin tidak menjalankan Kalau dia mengatakan bahasanya Oh hukum negara kita ini Lebih bagus daripada hukum Quran Murtad kalau dia ngomong begitu Atau dia mengerti Hukum Islam lebih bagus Cuma karena dia Ikut Hukum undang-undang yang ada Tidak bisa meneratkan hukum kisos Maka Dalam hal ini Kalau dia mampu Dia adalah dosa Tapi tidak sampai murtad Jadi yang jelas Hukum semacam itu ada Tapi ingat di luar sana Ada upaya-upaya Semuanya tidak kembali Kepada para ahli tafsir Para ulama kita Para ahli fiqih Tidak Ini mendengar bisikan dari orang barat Bahasanya Potong tangan sudah tidak sesuai Itu hanya kondisional saja Waktu itu saja Setelah selesai-selesai Tidak boleh itu Baca Para ulama Bagaimana bicara tentang potong tangan Cuma potong tangan itu Juga jangan dihadirkan Nyeramkan begitu Dia itu mencuri Dan ada nisopnya Batas minimalnya adalah Kalau dalam Madhab syafi'i Hambali Maliki Rubo' dinar Kalau madhab hanifi Satu dinar Kalau menyuri Lebih dari itu Baru Kemudian Saratnya yang lain ada Harus dia adalah Orang yang Sadar Kemudian Balik Kemudian Barangnya Dicurinya di tempat Yang disembunyikan Kalau barang Masnya Taruh pinggir jalan Tidak dipotong Ada aturannya banyak Begini Jadi tidak langsung Serta-merta pencuri Potong tangan Tidak begitu Tapi kalau terbukti Dan mempunyai syaratnya Dipotong tangan Dan tetap ada Tidak ada Ayat guyonan Tidak ada Ayat main-main Tidak ada Benar ayat Apalagi sudah nas Begitu tidak boleh Yang mengingkari keluar dari iman Ini hati-hati Mengingkari keluar dari iman Tapi kalau orang Tidak menjalankannya Kalau dia Mampu Fasek saja Kalau anda Rakyat Tidak punya Tidak Fasek Tidak punya kemampuan Untuk menjalankan Itu semuanya Ini adalah Kalau digambarkan Di negara islam Kalau negaranya Yang aturannya Tidak islam Ya tinggal kita Merubah saja Berusaha Pelan-pelan Menghadirkan syariat islam Di negara tersebut Seperti negara kita Kalau ada penjara Ya penjara hukumannya Tapi bukan berarti Hukum penjara Lebih bagus Yang dipotong tangan Awas hati-hati Jangan sampai kita Mengatakan hukum Selain Allah Lebih bagus Lebih bagus Lebih ada hukum Al-Quran Itu murtad Nanti Nah Sudah lama Dari masa ke masa Itu ada upaya Dan yang repot Yang sayangnya Itu umat islam Lebih terpengaruh Orientalis Yang semuanya Itu ada Mencoba menyorot Hukum potong tangan Sehingga ada Meruai dirubah Oleh umat islam ini Ya sebenarnya Pong tangan itu Itu hanya sekedar Untuk nakuti-nakuti Sajalah Kalau sudah kondusif Tidak ada lagi Itu ada Kuyonan semacam itu Tidak ada Islam tetap hukum Dalam keadaan apapun Tetap Kalau sudah memenuhi syarat Dan itu bukan main-main Ada di sana Upaya-upaya Untuk Merakukan Kepada syait islam Ditampilkan yang serem Islam kisos Bertentangan dengan Asasi manusia Rajam Potong tangan Padahal kisos itu sendiri pun Juga Ada aturan mainnya Mana lebih adil Daripada kisos Tentang Kisah pembunuhan Orang yang dengan sengaja Muta'amidan Dengan sengaja Ayo mana yang lebih adil Penjara seribu tahun Yang paling adil Anda dibunuh juga Ya Anda Tidak kehilangan keluarga Mungkin bisa ngomong Oh ya yang lain Boleh tidak Tapi Anda kehilangan Orang yang paling Anda cintai Dalam islam Kisos ada kehidupan Jika ditegakkan hukum Kisos Orang tidak berani Bunuh orang lain Kenapa? Kalau dia bunuh Akan dibunuh Tetap berlaku hukum itu Tidak boleh dirubah Hanya masalah diberlakukan Atau tidak di sebuah negara Ini babnya beda Urusan Urusan pemerintah Urusan kerajaan Agar tapi Jangan sampai mengatakan Hukum ini Tidak sesuai Ada Al-Quran Ada Nas Menafikan Nas Ada keluar dari iman Ada upaya-upaya Dan itu sudah lama Kalau ada orang penceramah Ustadz akhir zaman Ustadz ketinggalan Jadi ada pemikiran yang rusak Sudah lama Di Mesir sudah lama Dihantem oleh Diberesin warna ulama-ulama zaman itu Kalau di akhir zaman Ada orang ngomong Itu ya ulama ketinggalan dia itu Ide apa Ulama ketinggalan Orang akhir zaman Sok modern Tapi ketinggalan dia Sok gaya Sok modern Sok kemanusiaan Sok ini Tidak ada Secara Islam adalah jelas Jelas Akan tapi Yang harus kita fahami juga Bahasanya Rajam sendiri ada aturannya Kisos ada aturannya Potong haddul Sarikoh Ada aturannya Bukan sekalian nyuri Langsung dipotong tangan Enggak Itbatnya Untuk membukti Buktiannya Seperti apa itu Ada aturannya semuanya Terbukti benar Memenuhi syarat Baru nanti dipotong tangannya Karena Pencuri adalah Lakhianat dia Enggak bisa dipercaya Seperti itu Jadi Kalau anda mendengar Upaya-upaya untuk Merakukan kepada Al-Quran Kepada ini Katailah Anda harus tepis Karena itu adalah Muncul dari orang yang Musuh Islam Dan itu ada Hal-hal ini sudah lama Bukan hal baru ini Hal ini sudah lama Sudah dijelaskan Para ulama-ulama kita Cuman kadang Orang akhir zaman ini Ya begitulah Menghadirkan yang Wah seolahnya ini Manusiawi Manusiawi bagaimana Membunuh orang Kok hanya cekadar di penjara Berapa bulan Dia membunuh orang Anda mungkin tenang-tenang saja Karena yang dibunuh Bukan sanak kerabat anda Bukan saudara anda Coba Jika yang dibunuh Adalah tolang punggung anda Dalam kehidupan anda Orang yang mencukupi Anda dibunuh Apa yang anda melihat Orang yang anda cintai Anda akan marah Paling tepatnya Jadi kisos Kan begitu Hukum Islam Nomor satu Tidak ada yang bisa mengalahkannya Dan orang beriman Harus meyakini Sebacam itu Kalau anda meyakini Ada yang meyakini Ada hukum selain Islam Yang lebih bagus Anda murtad keluar dari Islam Hanya yang perlu dijelaskan Masalah kisos Prosesnya harus difahamkan Kepada seseorang Kepada siapapun Supaya tidak salah faham Tentang kisos Salat dikini Penggal leher Penggal leher Penggal leher Bukan begitu Meninggalkan salat Penggal leher Ada aturannya Itu semuanya Yang jelas Jika ada orang Merakukan tentang Hukum-hukum semacam ini Atau mengatakan Ini hukum tidak sesuai Maka dia keluar dari iman Ini perkataan para ulama Itu saja Insya Allah Bisa kami hadirkan Semoga Allah Menjaga iman kita Semuanya ada dalam Al-Quran Dan jelaskan para iman Dan mohon maaf Jika anda ingin Mengatai hukum Al-Quran Jangan dengan akal anda sendiri Tapi tanya kepada Para ulama ahli tafsir Ngomong apa Tentang ayat syarikoh ini Tentang ayat kisos ini Apa kata ulama Ulama ahli tafsir Ulama empat matahat Apa kata mereka Jangan mereka-reka Dengan akalmu sendiri Siapa dirimu Kayak imam syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Kayak imam mujtahid Seolah mengalahkan mereka Tahu diri dong Kan begitu Ulama ngomong apa Kita dengar Itulah orang-orang tafadu Adab yang diajarkan Para ulama kita Semoga Allah Menjauhkan kita Dari berbuat dolim Kepada siapapun Dan siapapun Yang punya kedoliman Semoga segera sadar Dan semoga diampuni Oleh Allah SWT Allah alhamdulillah Terima kasih telah menonton